Halo teman-teman semuanya, aku mau berbagi sedikit mengenai pengalaman kami hari ini tadi pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah ini adalah anak kelas 4 yang kedapatan garuk-garuk pada saat pelajaran. Pada saat saya tanyain, kenapa nak kok garuk-garuk terus kepalamu? Katanya gatel bu. Kemudian teman yang di belakangnya ngomong ke saya, bu itu kutunya jalan. Terus aku lihat, eh ternyata benar kutunya itu keluar dari jilbab anak tersebut. Terus aku kepo, aku buka jilbabnya. Kemudian aku dapati ternyata banyak banget kutu dan juga kalau disini bahasa Jawa ini lingso ya. Itu banyak banget sampai nyumpel-nyumpel gitu. Kemudian aku pada waktu aku buka jilbabnya itu baunya Masya Allah sampai benar-benar apak banget. Kemudian aku minta bantuan bukuru-bukuru untuk nyisiri. Rambutnya pakai suri dan juga kita kasih obat kapur baru sekarang mendadak. Nah katanya kapur baru itu juga bisa bikin mati. Tapi benar, bikin mati juga kok. Entah itu nanti sesaat atau gimana yang pasti keadaan darurat kita nyisiri. Kemudian dikasih kapur ajaib bagus. Anak ini tak tanyain terus, nak. Apa ibumu tahu kamu itu sampai kayak gini? Kemudian si anak menjawab tahu buk, tapi buk repot, kerja terus. Jadi karena anak ini pakai jilbab terus tiap hari, mungkin karena lembab berakibat kutunya semakin menyebar luas. Sampai semua helai rambutnya itu ada telur-telur gitu. Nah akhirnya teman guru saya memotong rambutnya, memangkas dengan persetujuan anak. Anaknya juga mau. Akhirnya kita potong tipis-tipis biar rapi, biar cantik. Biar kutunya bisa berkurang lah. Biar anaknya juga jadi nyaman. Ini benar-benar pertama kali pengalaman kami sampai menemukan anak yang punya kutu sebanyak ini sampai full dari depan sampai belakang. Dan bahkan kutunya itu sampai jalan-jalan ke baju-bajunya juga. Jadi belakang lehernya itu sampai kayak ada darah-darah di bajunya itu benar-benar kotor banget, coklat-coklat. Karena darah dan juga dibuat rumah mungkin ya. Sama kutunya gitu. Waduh, semoga anak wedo cepat bisa ceria lagi ya nak ya. Semangat. Semangat. Sejonnya juga untuk menemukan. lichen mutedan. Selamat menikmati.